Oke kalau dibatu jadi saya mau coba belah batu ini ya batu yang saya dapat waktu kembal angmarin seperti ini saya mau lihat isi di dalamnya itu kira-kira seperti apa ya ini juga yang sama benjol-benjol juga ya kita bersihkan dulu ini sudah saya bersihkan ini ya banyak kayak titik-titik gitu yang suruh ini warnanya putih titik keju ya ini akan saya coba cikis rasa juga penasaran ini ini benjol-benjol kira-kira isinya seperti apa ya di bagian dalamnya ini ini pinjolannya ya kita coba cikis ya lanjutkan selamat menikmati 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 waktu dulu ya karena bongkahnya seperti ini yang suruh ya banyak sekali takannya Oke jadi dari batu ini saya jadikan satu mata cincin dulu saya jadikan mata cincin dan sudah saya pilih seperti ini kawan putih semuanya warnanya putih ya ada ada motif sedikit di dalam tapi bukan mata cuma motif bulat saja bukan bulat juga sih segi sebenarnya bagian bawahnya seperti ini kawan tapi sayang bolong sini ada bolongnya jadi saya enggak teruskan tadi rencananya ini yang bagian atas jadi kayak angka 8 gitu ya memang karena ada bolongnya enggak jadi saya coba pertahankan ininya nanti ini belum dikulakasar ya ini masih bentuknya masih belum jelas dan yang satunya tadi dari bongkahan yang ini nah ini bukan mata Dewa sebenarnya tapi sama juga warnanya putih juga nah ini bagian dalamnya seperti masuk bulat ya tadi kalau tadi ini warnanya ada merahnya atau kuningnya atau orangnya woi cantik ya dan dari batu ini ini ya saya jadikan ini loh kasarnya ini oke oke kita lanjut aja kawan ya kita bentuk lagi nih kita langsung jadikan nanti finishingnya lanjut selamat menikmati 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 Hai kekwan libatu hasilnya seperti ini ya dia warnanya putih-putih kayak putih tulang ini saya cuma buat contoh di ring aja ini masih longgar ini ini batunya warnanya seperti ini ada motif bagian dalamnya tapi bagian dalam itu kayak kuarsa ya kayak banyak retak-retaknya ini kalau disenter memang tembus kawan ini set kawang di lampu temen seperti ini ya nah ini kurang-kurang tembusnya kedap ya suara cahayanya kedap tuh dunia bagian tengah itu sebenarnya tembus ya tuh bagus tengah bagian tengahnya tembus ya sekedar pingin tahu hasilnya aja jadi saya lanjut amplas ya meskipun kalau dari segi warna nih kurang-kurang kurang menarik lah karena dia warnanya putih susu ya nah ini putih susu ada lingkaran di kelilingnya tapi tidak terlalu tegas ya ini untuk yang bongkang yang besar jadi seperti ini jadi untuk yang bongkang kecil hasilnya seperti ini Hai ini untuk yang kecil saya ada mata juga nih kayaknya batunya ini masih muda ya masih muda saya coba buat bulat lebih kurang kontras juga warna putihnya kayak putih-putih kecoklatan karena memang masih ada kotoran di bagian tengahnya nih nah seperti ini kalau warnanya putih tapi putih nggak terlalu bagus saya cuman ya itu tadi karena penasaran saya belajar nah untuk yang bukan berikutnya yang benjol-benjol besar gede itu saya harap sih dalamnya enggak putih begini ya mudah-mudahan warna dalamnya itu ada perpaduan warna yang lain lah jadi biar biar cantik kelihatannya buat pajangan gitu ya Oke demikian Raja bosoknya hari ini batu mata dewa karsedon ya Terima kasih nonton channel beli batu Terima kasih sudah menonton